Assalamualaikum Hai, selamat datang bermadam semuanya Di video kali ini Aku akan membuat resep bolu sarang semut Yang super enak, kenyal Manisnya pas Dan hasilnya itu full bersarang Walaupun tanpa menggunakan mixer Buat yang penasaran bagaimana cara membuatnya Terus ikutin video ini Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe-nya Supaya aku makin semangat, terima kasih Langkah yang pertama Siapkan teflon, kemudian masukkan 350 gram gula pasir Dimasak menggunakan Api sedang cenderung kecil Ini kita ratakan dan diamkan Hingga mencair Setelah sebagian sudah mencair Baru kita aduk-aduk Supaya lebih mudah tercampur rata Setelah gulanya mencair Dan menjadi karamel, kemudian tuangkan 400 ml air panas Pastikan airnya mendidih ya teman-teman Kemudian aduk cepat Setelah semua gulanya sudah larut dan sudah mendidih Kemudian matikan api kompornya Diamkan hingga dingin Baru kita gunakan ya teman-teman Sambil menunggu dingin Kemudian siapkan wadah Masukkan 120 gram tepung terigu 120 gram tepung tapioca 1 sendok teh baking powder Setengah sendok teh soda kue Setengah sendok teh vanili bubuk Kemudian aduk hingga tercampur rata Apabila sudah tercampur rata Bahan kering ini kita sisikan terlebih dahulu ya Langkah selanjutnya siapkan wadah Masukkan 4 butir kelur ayam utuh Menggunakan yang suhu ruang 2 saset susu kental manis putih Kemudian dikocok menggunakan misker Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan 120 gram margarin Yang sudah dilelehkan dengan cara diptim Pastikan sudah hangat atau suhu ruang ya Selanjutnya Kocok kembali hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan bahan kering yang sudah kita siapkan sebelumnya Jangan lupa sambil diayak Supaya tidak ada yang menggumpal Kemudian aduk kembali menggunakan whisker Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Dan teksturnya sudah licin Lalu masukkan air gula yang sudah dingin Pastikan air gulanya sudah betul-betul dingin ya teman-teman Nah ini langsung saja kita masukkan semuanya Dan aduk kembali hingga tercampur rata Nah ini adonannya sudah siap untuk dipanggang Langkah selanjutnya Siapkan loyangnya Untuk loyang yang aku gunakan Diameternya 20 Nah ini sudah diolesi menggunakan margarin Dan ditambur tipis menggunakan tepung kering ya teman-teman Atau bisa juga dioles menggunakan karlo Selanjutnya tuangkan adonan Sambil disaring untuk memastikan tidak ada yang menggumpal Dan ini adonannya sudah siap untuk dipanggang Pastikan kita sudah panaskan oven 10 menit sebelumnya Dipanggang menggunakan suhu 180 derajat Api atas bawah selama 55 menit Atau sesuaikan saja dengan oven masing-masing Karena tentu akan berbeda Setelah di oven selama 55 menit Gue sudah matang Langsung saja kita keluarkan dari dalam oven Selagi masih panas Langsung kita keluarkan juga dari loyangnya Nah ini dia hasilnya Kelihatan banget menul-menul Kemudian kita diamkan dulu hingga dingin Setelah dingin baru boleh dipotong-potong ya teman-teman Nah setelah dingin Langsung saja kita potong Dan kita lihat hasilnya seperti apa Cantik banget ya terlihat sangat lembut Aromanya enak banget Warangnya juga cantik Kalau pengen menghasilkan warangnya yang cantik seperti ini Pastikan pada saat membuat air gulanya Perhatikan baik-baik ya Pastikan gulanya itu menjadi karamel Nah selanjutnya kita buka Dan hasilnya juga cantik banget Menyerupai sarang semut ya Untuk manisnya juga menurut aku ini Sudah pas banget Pokoknya teman-teman wajib cobain Karena ini layak untuk diriku Pas aku potong juga Hasil potongnya itu cantik banget Selamat mencoba ya Terima kasih buat yang udah nonton hingga selesai Jangan lupa like, komen, dan share video ini Supaya aku makin semangat Wassalamualaikum Selamat menikmati